Baik kita beralih ke informasi lainnya pemirsa sebanyak 803 jemaah haji asal Jakarta dan juga Cianjur hari ini diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita ikuti reporter MNC Media Irfan Tanjung dan jurukamera Afan Rahman Pemirsa setelah sehari menginap di asrama haji Pondok Kedera Jakarta Timur ada sekitar 386 jemaah haji Indonesia asal Jakarta Barat hari ini diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur yang dimana sebelumnya Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Lukman Hakim melepas secara simbolis para jemaah haji ini untuk dibangkatkan ke Tanah Suci di asrama haji Pondok Kedera Jakarta Timur selain itu juga ada sekitar 386 jemaah haji ini yang diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan ada di penerbangan kedua ya ini sekitar 410 jemaah asal Cianjur yang juga diterbangkan pada pukul 10 pagi tadi dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dan kami juga sempat melakukan perbicaraan dengan beberapa jemaah terkait dengan keberangkatan di kota pertama ini dan mereka selalu mempersiapkan diri mulai dari mempersiapkan fisik dan juga mental mereka juga mempersiapkan ilmu agama yang nantinya akan diterapkan di Tanah Suci terkait dengan haji di tahun 2017 ini dan untuk keberangkatan haji 2017 ini memang terbagi menjadi dua gelombang yang dimana gelombang pertama dilakukan pada hari ini sampai tanggal 11 Agustus 2017 kemudian di gelombang kedua di tanggal 12 Agustus 2017 hingga 26 Agustus 2017 dari Jakarta, Irfan Tanjung, Afan Rahman, MSM Media, melaporkan